Intro Intro Dengan judul tema yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini Jadi dari judul ini kan bisa kita lihat Ada juga poin ya, poin informasi Pertama adalah masalah Yang kedua adalah solusi Masalahnya apa? Masalahnya berarti Siapnya melakukan tugas yang sama Nah mungkin kita pernah ngalamin masalah di mana tugas Tugas satu belum selesai, ya lain sudah datang lagi Pernah gak sih ke NTV? Jaman sekarang udah nanti Apapun itu disebut Sudah otomatis Masa? Melanjutin itu masuman uang Nah Untuk itulah Ada teknologi nantangnya Ini adalah Nah disini buat pengetahuan yang belum tahu Apa itu pengetahuan Kita akan membahas sekarang Dari pengertian teknologi Jadi Ini Kalau secara bahasa Secara bahasa Secara bahasa ya Ini bukan bahasa kris Ini bukan bahasa krisis Nah Jadi Proses yang menurut Kita definisikan Kita bikin Flow yang sistematis Sehingga Nanti bisa Dari pengertian Artinya Ini mempercepat proses Maksudia Selesaian juga Serta Mempercepat Karena Interaksi manusia disini Di kurang Di batasim Selanjutnya Nah Pertama saya ingin bahas ini Berkait dengan Workflow automation Sebenernya Apa sih itu Workflow automation ya Dalam Real life Exemplenya Nah Jadi sebenernya Workflow automation Itu adalah Tools yang digunakan Untuk Mengintegrasikan Beberapa Service Atau tool School external Sehingga Bisa Berinteraksi Sama lain Jadi Membentuk suatu proses Satu kesatuan Misalnya Misalnya Contoh Dini kan ini ILC Ya pasti ada Registrasi peserta Ya kan Ada Google form Lalu Idealnya kan Idealnya Dari pandemian Ketika Ada Form submission yang masuk Mereka Mereka Notifikasi Atau Mungkin Invite Invitation Dalam Telegram Bisa Ya Seperti itu Nah Kalau Manual system Mungkin Panditi Harus mereka Satu kesatu Ya Kalau Mereka Mereka Marjau Yang Lalu Mereka Mereka Lalu Mereka 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 Nah, lalu kenapa harus pakai mission? Yang pertama tuh yang pasti adalah tugas berusaha selesai Tugas lebih cepat selesai karena video ini tulis ke alunya Proses penulisannya jadi lebih cepat Yang kedua, minimum error Nah, ini yang paling terjadi Jadi, karena minimum error mungkin ada misalnya penelitian kamar gitu kan Misalnya di video ini, emailnya salah ketik atau mungkin opasnya ada spasi gitu kan Atau ada, ya, istilahnya yang minimum error itu akhirnya tidak terkirim Atau mungkin ada login yang salah dan sebagainya Itu kan rentan terjadi dan memang cukup lumrah Yang kedua juga menyimpan diri ya Nah, kalau kita perhatikan, kalau misalnya ada tas yang besar atau bukan Yang misalnya ataupun tas yang kecil, tapi mungkin karena banyak yang sebanyak Jadi, ya, di barang ke perikasa sedikit-sedikit langsung jadi pikir ya kan Nah, jadi pasti butuh banyak orang yang mengurusin masalah itu Tapi dengan membuat automation-nya, kita bisa menghemat dia ya pasti Karena kita nggak punya orang, nggak perlu mengularkan tenaga, waktu ekstra gitu kan Nah, seperti itu Terus, apa di sini yang bisa ada otomasi? Nah, sebenarnya banyak ya Kalau, nanti kita akan coba pakai tools yang namanya tool location Disikat Google yang dilapakkan Itu punya integrasi lebih dari 220 tools Jadi, mulai dari layan Google seperti Gmail, Google Calendar, Google Source ya, sebesit Sampai ke pusatnya di Gmail gitu Terus juga banyak lagi Untuk masalah-masalah yang sempatnya di dalamnya Bahkan sampai ke software engineering di Belanda Jadi, pertamanya itu adalah DevOps-nya Jadi, di DevOps-nya sendiri kan Kalian belum tahu DevOps-nya apa ya Jadi, DevOps-nya adalah Lebih terkait dengan sikus menggantung software Jadi, mulai dari dia di-build, software-nya Sampai di-deploy ke production, di-release Dan sebagainya, dan itu tadi di-barus di dalam DevOps Terus, yang kedua itu di bagian marketing ini Marketing ini misalnya kan lebih kayak apa ya Lebih kayak medsos gitu ya Medsos kita kirim Misalnya kayak otomatik kirim hostingan-hostingan Di beberapa medsos sekaligus ya Nah, mungkin berapa di ketika gini ya Ketika misalnya kita megang beberapa medsos sekaligus FB, Twitter Mungkin Apalah mungkin IG dan sebagainya ya Nah, kita pengen mengirimkan posting ya Sekali posting itu bisa langsung di tiga platform itu Nah, kalau manual mungkin Riget juga ya kan Mungkin ada Cresco e-menerol gitu kan Atau kit yang harusnya ngekirim Tapi karena lupa jadi gak dikirim Tapi dengan menghubungi Soalnya kita bisa buat itu otomatis Jadi, maksudnya bisa Bisa dilakukan secara langsung Dengan satu tombol Nanti bisa dikirimkan ke tiga Di platform misalnya Atau lebih Terus yang ketiga juga dikirimkan dari administrasi Administrasi ini terkait dengan Misalnya, rekape tulasi data Terus juga Manajemen dokumen Misalnya, ada data Data di Excel Yang perlu kalian take up Setiap minggu misalnya Kalau teman-teman di administrasi Mungkin laporan dan sebagainya kan Nah, kalau Terus juga Raktifikasinya ke telegram misalnya Atau ke email Nanti bisa diintegrasikan di World Corporation itu Lalu berikutnya ada Sales Nah, Sales ini Mungkin lebih terkait dengan Apa ya BNM Gateway misalnya Nah, di World Corporation itu juga bisa integrasikan BNM Gateway Jadi, kalau yang di Notification sendiri itu Baru ada Stripey Jadi, masih yang Internasional Kalau yang ke World Corporation belum Belum ada Terus juga Dari e-commerce Nah, e-commerce ini Contohnya yang Mungkin kalau Anak-anak Blogs Apa namanya WordPress Kita tahu E-commerce Terus ada Magento Ada OpenCart Ada Jumlah Terus sebagainya Nah, itu bisa diintegrasikan dengan World Corporation Dan misalnya Ya, mengirimkan Notifikasi Begitukan Ke pelakuian Mungkin ada data Customers Di situ Kalau kita misalnya Mengirimkan Notifikasi Kalau misalnya Di keranjang itu Masih belum diproses Dan sebagainya Sebenarnya Ada Nah, itu bisa di World Corporation Nah Berbicara mengenai Tool Untuk World Corporation Sebenarnya banyak ya Mungkin Masih asik di telinga kita Karena memang Jadi Ini Kalian cukup Sungguh juga Karena di Event ELC Satu-satunya Event yang Mengadakan kursus lah Istilahnya Untuk World Corporation Karena kalau kalian cari Google itu Nggak ada Kursus untuk World Corporation Jadi disini Bisa jadi pengenalan Untuk kalian Sungguh-sungguh nanti Bisa ada Trend Atau Kayak gitu kan Karena ini cuma untuk Basic pengenalanan Jadi yang pertama itu adalah Book Mission Book Mission Book Mission disingkat N8M Karena mungkin Katanya kepanjangan gitu Jadi diantara M dengan M ada 80 Terus 80 ya 80 disingkat juga 8M Jadi Ini Open Source Ya Open Source Kalau kalian mau Outfit Jadi kalau kalian mau Misalnya Pakai di perusahaan kalian Terus Karena mungkin ada Skates yang ini Jangan-jangan ada malware Di tanam malware Atau semasanya Jadi kalau mau Outfit Bisa kalian Atau mungkin Kalau mau bikin Mau fork Kalau ada Kursi ini Untuk bikin Kursi Nah Berikutnya ada Hotspot Nah ini cukup terkenal juga Di dunia Marketing ya Yang dimasak sendiri Selesai 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 Dipakai Dan ini Tidak bisa Tukup Kursi Tapi ya Sekali lagi Nitex Pesatah 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 Tapi ya Dari Dari 6 Contoh Tools Cuman Jadi Cuman Setahu Saya Tapi Di luar Ada yang lain Mungkin Mungkin Gitu Tapi Kenapa kita pakai Outmision Karena Ikan Kalau saya Minta Selesai Hotspot Yang berbayar Nanti Takutnya Saya Bicara Oke Kita Nah Terus Kenapa Disini Jadi saya Tuliskan dalam Menurut saya Selapan yang tadi Mengucapkan Bisa jadi Yang pertama Itu pasti Open source Ya Open source Beratis Ya kan Dan yang kedua Itu juga Karena Flexible Jadi karena Ada lebih dari 220 Integration Di sana Jadi bisa kalian Paling padankan Tentu Buat alur sesuai dengan Peruntukan yang Kalian Mukan Terus Juga Karena banyak Pulsif Pulsif Workflow Dibanggung Bisa lebih Fari Nah Jadi Dari Pemakaian Penggunaan Robo Commissioning Kita kan belajar Jadi Sebenarnya Apa sih Kerja 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 tapi sebelumnya kita akan menengah dulu ya dengan course yang akan kita pakai yang itu namanya Notification jadi kalau kalian search di google ada namanya Notification yang websitenya itu adalah m8n.io dan 8n.io kalau kalian buka websitenya jadi bisa kelihatan disini ada sepulgaran nya contumat juga termiks ya ya memang karena banyak tools yang terjadi jadi memang tidak ada batasan kalian mau bikin apa terserah yang penting selama itu diunggung selama itu available Notification nya akan bisa bikin otomatis ini bisa kata-kata ya kan nah terus gimana nih cara instalasinya instalasinya tersedia di buat platform ini jadi yang pertama itu di web-based server-site yang kedua itu adalah desktop tapi nampak semakin ada kegunaan jadi kalau kita lihat disini Docs Starforce dan kegunaan ketukin nanti jadi untuk kita coba klik Background nya Nah disini ada tiga sebenernya, jadi cloud, self-hosted, dan desktop kanan Kalau cloud ini, dia karena dari servernya disediakan online automationnya, jadi terbayar pasti Lumayan malah sih, jadi kalau kalian mau support bersama pesannya kan bisa terbayar Atau kalau misalkan online gratis, bisa pakai yang self-hosted, itu gak ada perbedaan fitur, jadi gak ada isilahnya kayak enterprise version Bisa aja sebenernya, cuman gendanya yaitu kalau dikatakan gak perlu dikitir masalah development server lain sebagainya Tapi kalau saya dikatakan development seperti ini, di WordPress atau misalkan WordPress Terus juga ada yang kakaknya desktop app, nah di desktop terdiri di Windows Dan anak-anak, 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 make a voice ya, jadi seperti itu Dalam hal ini, masih bisa pakai, ya? Kalau kalian bisa pakai, ya? Ya cuman kalau punya desktop app ini, sesuai dengan setelah itu ya Protesting and run work community, investasi yang sebuah Dan pasti, nonton yang bisa dipakai, itu terbatas Gak kaya bisa monster itu bisa, semuanya bisa Nah, jadi, saya gak akan jelasin ya, cara instalasinya kan bisa dilokumkan Kalau orang-orang mengubah, tapi disini saya sudah coba deploy, ya? Di NETF buat WordPress server server saya Nah, disini saya sudah deploy, jadi pangkirannya kayak gini menurutnya Ada, bisa dibilang kayak model canvas gitu, canvas Jadi di site bari, menu setelah kiri ini, ada logo automationnya Terus ada menu workflows, ada menu templates, credentials, execution Nah, terus juga ini ada settings, dan house ya Jadi gitu, itu juga ada aku, nanti bisa saya mau dari site ada disini Yang pertama dari workflows, nah, workflows dulu ini Yang panik, workflow ini sudah kaya gini, jadi Kalau kita lihat kan, workflows Nah, disini ada scroll data juga, jadi kalau misalnya Ada yang sesuai, tapi belum ditunap lagi, belum diantuk ulang lagi Nah, ini salah satu komputer information juga Nah, ini salah satu komputer information juga Ini sudah menunjukkan tenter yang bisa kalian pakai Jadi, kalau misalnya kalian gak mau bikin Gak mau buang-buang waktu, tinggal di awal Kalian bisa pakai tenter disini Tinggal di sini aja, mana yang sesuai Atau kalau misalnya ada yang sesuai, tapi belum ditunap lagi Kalau misalnya belum diantuk ulang lagi, akan bisa Buat dan terhadap Ini aja, ini aja Terus, kemudian ada reddit shelf Nah, reddit shelf ini Jadi, bukan ada integrasi ya Integrasi dari service lain, internal Jadi, perlu ada reddit shelf Misalnya, disini saya punya Untuk akum internet saya Ini integrasi ke Google Google account Jadi, ini nanti integrasi ini Bisa langsung berkomunikasi Dengan service di Google itu Dengan, sebagai saya Sebagai pusat saya, pusat saya Seperti itu ya Tapi, bisa sampai di dunia Itu ada banyak ya Tergantung dari tools yang mau Kalitibasikan Jadi, ada Dantang base, maksudnya Orang base, maksudnya Bahan-bahan Asset start, itu juga Jadi, bener-bener Gak terbatas banget Untuk yang Lalu ada execution Nah, execution-nya adalah Log atau rewayat Log pro yang sudah terjadi dalam Tapi, tapi Berarti Yang harus dalam execution ini adalah Yang log pro ini sudah di-activate Jadi, ini Kalau statusnya Active Dan tidak ada trigger Jadi, karena Ketika nanti di-activate Maka, trigger trigger yang Sifatnya itu Eksternal itu bisa di-amu Jadi, misalnya ada trigger dari Pesan telegram Jadi, di-activate Jadi, di-activate Kita bisa bikin Mendeteksi misalnya ada Pesan masuk Lalu kita masuk pesannya Lalu kita ada Spon disini Itu bisa, pesan telegram Jadi, itu harus Biarkan effect dulu Lalu ganti effect Lalu ganti effect Lalu bisa Lihat Itu kayak execution Nah, kalau kita bisa Segerikan Kita bisa lihat Kita coba lihat ya Untuk Waktu yang kosong itu Seperti apa ya Di sini Nah, di sini Jadi, kayak karpas ya Modalnya Di pojok kiri atas ini Ada judul Ya, judul Di bawah kan ya Jadi, automated Generative Contegory Kalau karmatnya Tinggal di kerja Misalnya Di sini Kita mau bujok Buking sistem Yang namanya Itu ILC Vaksin Jadi, ceritanya ILC Lebih ngadain Vaksinasi Dan kita Di sini Nah, terus Di sebelah ini Ada Tag Jadi Kita bisa Tambahin Tag Tag Ini gunanya Apa sih? Jadi, kalau misalnya Tadi kan Pokoknya ditambahkan Untuk Pulis Jadi, Semua Kalau misalnya Kalau misalnya Sudah banyak Kalian 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 Jadi, Susah Mencari Dengan Dengan Menggunakan Tag Kalian 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 Bisa Tag Tulis di sini Tag Terus Simpan Nanti Bisa Perbeda Dicari Berdasarkan Tag Lalu Lalu Ada Tombol Pokoknya Jadi, Ada Ketenangan Di sini Kalau saya Baca This Activation Ini Diperlukan Kalau misalnya Kalian Ada Note Comp Cepat Emang Lalu Lalu Ada Tombol Kalian Kalau Tempat eties Saya Dalam menu Bukit Import Kolial Nah jadi kalau misalnya kalian mau bikin workbook baru, nanti dari workbook yang sudah dikandungkan seluruhnya, kalian bisa dikandungkan ini Jadi kita sudah bikin, terus kita bikin kesan baru lagi, tapi itu juga dengan poppass, kita bisa ada hubungan Terus juga bisa dikandungkan, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih pengen nyobain juga di lokasi mereka, nanti bisa dikandungkan mereka Nah terus kalau misalnya mau import, gimana? Bisa diimport ke, bisa melanggirkan ala kalau misalnya harus dikandungkan file server Kalau nggak bisa dikandungkan file, ya nantinya kalian harus siapkan di file server ini Kalau disetting itu pengakilan dari workbooknya, bisa dikandungkan disini ada memworkbook post, mungkin kemudian kalau misalnya dikandungkan serial ya Terusnya, jadi karena ingin jatuhnya, jadi kita sudah setelah jatuh Nah lalu bukan ada type of workbook disini ya, dan workbook ini bukan hanya untuk membatasi Lama-mama yang selesai workbooknya, jadi yang sampai 1 menit, 5 menit, nggak selesai-selesai, jalan terus ya Nah itu bisa langsung saja misalnya, sampai jalan-mama yang dikandungkan Itu bisa kita akur Oke, terus disini ada tombol tambah, tapi ada dua, ada dua yang ada yang besar, ada yang misalnya Nah kalau misalnya ini, ini untuk apa? Nah ini untuk trigger-nya, jadi trigger dalam workbook ini bisa macam-macamnya, ada yang manual, ada yang ujadualan, ada yang mungkin eksternal Ini dari jatuh-macamnya, jadi kita bisa dikandungkan, ada yang kucing-kucing, ada yang terjadi Mereka ini misalnya kalau ada platform yang ada, ada yang punya email, dari email, ada dari job form, ada channel team, jadi banyak Telegram juga kalau misalnya, kalau misalnya ada, ada yang banyak trigger-triggernya Terus bisa juga on webcom, nanti webcom ini juga baru kita pakai teknologi di hukum yang kita bikin Karena kebetulan trigger Google Form itu belum ditersedia di webcom Dan ini sepatutnya untuk kalian kalau misalnya kontribusi bisa kalian bikin trigger node terus itu Google Form Lalu ada halaman polling berarti nanti ada tombol executive di bawahnya Kalau misalnya aktif di bawahnya semangat Nanti bisa diinjauhkan semangat